Selamat datang di Bonjofi TV Sport, channel yang akan membahas berita seputar versi Bandung dan berita bola lainnya. Untuk membantu channel ini supaya semakin berkembang, kami minta dukungan untuk like video ini, share dan juga subscribe. Jika sudah, mari kita ke pembahasan berita pertama hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Padahal, Beckham Putra Nugrah dihadapkan dengan Cedra yang memaksanya pulang dari pemusatan latihan Timnas Indonesia dan kembali ke klub. Menurut keterangan Persib setelah pemeriksaan MRI, Beckham Putra Nugrah membutuhkan terapi selama 1 hingga 2 pekan agar pulih dari Cedra. Menanggapi masuknya nama pemain Beckham Putra Nugrah di squad Timnas Indonesia U24, pelatih Indra Safri pun memberikan penjelasan. Pemain tersebut sudah saya daftarkan dan tidak boleh diganti lagi. Jadi dengan segala risiko, saya berharap kalau memang Beckham masih Cedra, ya kita harus tunggu dia pulih. Ungkap Indra Safri Indra Safri mengaku, tidak mau mengambil risiko dengan menurunkan Beckham Putra Nugrah di Cedra. ASEAN Games, ex-pelatih Bali United ini menegaskan squad yang akan tampil di ajang tersebut, hanyalah pemain yang benar-benar fit dan tidak cedera. Saya sebagai pelatih tidak mungkin memainkan pemain yang cedera. Kami mengumumkan, Beckham tetap masuk dalam squad ASEAN Games 2022, tapi saya sebagai pelatih akan tetap memainkan para pemain yang benar-benar dalam kondisi fit. Katanya, pada ASEAN Games 2023 di Cina, Indonesia tergabung di grup F bersama Korea Utara, Kyrgyzstan, dan Taiwan. Indonesia akan menghadapi laga perdana dengan menghadapi Kyrgyzstan pada selasa 19 September 2023 dan Taiwan Kamis 20 September 2023. Sementara itu melawan Korea Utara pada ahad 24 September 2023. Pelatih Persibandung, Boyan Hodak akui timnya sempat mengalami kesulitan saat melewati laga kontra Persikabos 1973. Dalam lanjutan pekan ke-12 Liga 1 2023-2024, Boyan Hodak menerangkan banyak aspek yang membuat timnya kerepotan saat membongkar tim Persikabos 1973. Salah satu penyebabnya kata Boyan Hodak ialah cuaca panas di awal pertandingan, namun triknya cuaca tersebut mampu dilewati para pemainnya karena membuat gaduh lini pertahanan lawan dan mendapatkan sederet peluang berharga. Di babak pertama, kami cukup kesulitan apalagi tadi cuacanya cukup panas. Saya rasa kami bermain lebih baik dibanding lawan karena mereka hanya mempunyai satu peluang, sedangkan kami mempunyai 2-3 peluang, kata Boyan Hodak. Penyebab yang kedua ialah penampilan Persikabos 1973 yang bermain sangat baik dan rapat, namun di babak kedua timnya mampu membongkar pertahanan Persikabos 1973 lewat aksi individual anak asuhnya. Sejujurnya, Persikabo bermain dengan cukup baik dan di babak pertama mereka tampil cukup rapat, tapi di babak kedua ada ruang yang tercipta dan itu membuat kami bisa mencetak gol, katanya. Setelah gol pertama tercipta, ia melihat Persikabos 1973 tampil kurang maksimal karena memperlihatkan banyak celah yang bisa dimanfaatkan timnya. Ia bersyukur karena anak asuhnya bisa memanfaatkan peluang tersebut dengan baik lewat gol di penghujung laga. Setelah itu, ruang semakin terbuka dan kami memiliki lebih banyak kesempatan. Skor 2-0 itu hasil yang bagus. Pertahanan kami bisa mencatatkan clean sheet. Ini juga bagus untuk kami semua di dalam tim, terutama dari kepercayaan diri. Ungkapnya. Meski menang, persibukan tanpa catatan, Koyan Hodak berharap timnya bisa terus berbenah dan sejumlah pemain yang cedera bisa segera bergabung dengan tim. Namun kami masih bisa berbenah, Ciro sudah kembali, Alberto dan Beckham juga akan segera kembali, dan di laga berikutnya, saya yakin kami bisa lebih baik. Persikabos 1973 kembali menelan hasil minor setelah dikalahkan Persi Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Kota Bandung pada Sabtu 16 September 2023. Dalam pertandingan ini, pelatih Aji Santoso mengakui sudah banyak peningkatan dari dalam timnya, meskikalah Aji Santoso mengaku puas dari segi permainan tim anak asuhnya. Sebenarnya, dari segi permainan saya cukup puas, banyak peningkatan yang pemain-pemain saya perlihatkan sejak saya datang, tapi hasilnya memang hasil minor. Kata Aji Santoso Sejak bergabung dengan squad pada 16 Agustus 2023 lalu, Aji Santoso mencatatkan hasil 1 kali seri dan 3 kali kekalahan, bahkan Persikabos masih berkutat di papan bawah klasemen dengan 9 poin. Jujur saja, mulai babak pertama sebenarnya Persikabos lebih banyak menekan Persib. Penguasaan bola juga menurut saya cukup dominan. Jujur memang, sekarang beberapa pertandingan belum menang. Tentunya, ini sedikit pengaruh mental pemain. Kata Aji Santoso Sementara itu, Aji Santoso optimis di sisa 5 pertandingan ini Persikabos akan keluar dari zona degradasi. Di sisa 5 pertandingan ini, kami tetap mencoba paling tidak nanti putaran pertama berusaha tidak di zona degradasi. Di atas-atasnya, sedikit dan saya yakin untuk putaran kedua nanti akan banyak perubahan di tim ini. Tungkapnya Secara mengejutkan, Persibandung mengubah sektor penjaga gawang pada laga kontra Persikabos 1973. Dalam laga tersebut, Persibandung menurunkan Teja Pakualam yang sebelumnya absen dalam 4 laga terakhir akibat cedera dan penurunan performa. Pelatih Persiboyan Hodak mengatakan, ada alasan dibalik perubahan posisi penjaga gawang di laga kali ini. Ia menjelaskan perubahan tersebut dipilih agar persaingan di sektor penjaga gawang lebih kompetitif. Peningkatan performa Teja juga disebut Boyan sangat terlihat nyata ketika jalani sesi latihan rutin. Ia menilai, penjaga gawang asal Padang itu memiliki ambisi besar untuk menjadi keeper reguler dengan bekerja keras di sesi latihan. Fitrul sebenarnya bermain dengan bagus dalam 4 laga terakhir, terutama di 2 laga terakhir karena dia menunjukkan kemajuan. Tapi dalam sepekan terakhir di latihan, Teja memperlihatkan rasa laparnya dan itu bagus dalam persaingan di dalam tim. Kata Boyan Hodak Ia menambahkan, dengan perubahan ini akan membangun iklim persaingan di sektor penjaga gawang, sehingga semua pemain tak bisa bersantai dan terus menunjukkan kapasitasnya demi menjadi yang terbaik. Kini keduanya bersaing untuk mendapatkan tempat di tim utama, dan jika tidak ada persaingan, maka mereka bisa saja bersantai. Bisa dilihat di pertandingan, Teja terlihat begitu lapar dan bermain dengan bagus, ini yang diharapkan dari dia, katanya. Terima kasih telah menonton!